Intro Ya, apakah sudah di respon? Tanyakan sama Idoi, Akum, atau Dadang. Kita juga harus kirimkan proposal ke semua warga Cikiraus yang lain. Baik, baik banget. Lalu kemarin uang infak dari CIEM, siapa yang pengen ya? Dengan melemahnya rupiah, kiriman mereka akan lebih besar. Tapi perhatian kita khusus pada warga yang istri-istrinya bekerja tidak di luar negeri. Baik, Pak Kades. Pak Mulyadi, tolong ini jadi prioritas. Bantu bu dokter di lapangan. Siap, Pak Kades. Hal ini akan saya sampaikan pada rapat Pak Bupati. Satu hal lagi, Bu Dokter. Insya Allah dalam waktu dekat, pengajuan motor dinas untuk Bu Dokter segera diaksesai Pak Bupati. Mohon bersabar, Ibu. Iya, terima kasih banyak, Pak Kades. Saya juga jadi nggak enak sama Pak Kades. Jadi Pak Kades yang datang ke tempat saya. Maaf ya, Pak Kades. Tidak apa-apa. Saya tahu, Bu Dokter sangat sibuk. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seiring kenaikan dolar yang sudah menembus di angka 13.500 rupiah per dolarnya, secara tidak langsung akan berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan bahan-bahan pokok. Rupiah melemah. Harga-harga barang naik lagi. Mesti lagi berhemat lagi nih. Neng. Kam, Real naik lagi katanya, 5 ribu, kalau gaji TKW baru TKW bisa sampai 2 ribu, itu TKW berarti kira-kira Penhasilan Akang lebih gede, sedikit cat sehari dapat 30 ribu Real, Akang bukan tepi ya, harus si Akang Kalau disana butuh tukang cilok, Akang berangkat, Akang jalan dulu ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Rupiah turun? Alhamdulillah, Akum ya, buat kita yang dapat transparan dari istri, satu realnya 5 ribu Akum, kamu dapat berapa tiap bulannya, Akum, kiriman? Mau tau aja, Pak mau tau banget? Oh, misalnya serius, Ku? Ya rahasia Yang pasti, lebihannya setiap bulannya jadi dapat 1 juta Wah, enak bener, Ku Wah, i doi, i doi 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 Biasaan kamu doi, kalau berhenti harus diingetin dulu Makasih ya Ceng, kamu udah ngingetin saya Kum, real kuat ya Kum Memangnya kamu sebulannya dapat kiriman berapa dari sana? Hmm, saya emang biasanya 1,8 setiap bulan Kum Berarti kamu setiap bulannya dapatnya 500 real 500 real itu jadinya berapa tuh Kum? Kamu kalikan saja 500 kali 5 ribu Berapa doi? 500 nya ada 5 ribu Ceng Iya berapa? 505 ribu Aduh 2 juta setengah Apa? 2 juta setengah? Berarti lebihnya berapa tuh Kum? Ya kamu kurangkan saja 2 juta setengahnya itu Dikurangin 1,8 Biar, biar, biar dia ngitung Berapa doi? Berapa? Udah kelamaan, kamu punya kelebihan 700 ribu Alhamdulillah ya Allah Kelebihan 700 ribu bisa buat dicabe banyak buat Jennifer ya Allah Makasih ya Allah Alhamdulillah Makasih Kum Saya bangga sama kamu Doi Sebulan naik 700 ribu Uh Banggas kan? Saya mah cuma 1,4 juta per bulan 1,4 juta Ceng Dang Istri saya juga kerja di Arab kali Dang si EM Gajinya juga real Dang Kamu naik saya juga naik Kesian deh Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi sayangnya Translernya masuk Masuha Tetep aja kamu perhari 20 ribu Sabar ya Ceng Udah sabar Udah sabar Kang Kang Sobri Saya tak khawatir dengan melemahnya rupiah Khawatir dengan daya beri masyarakat juga turun Oh, tapi menurut saya pak, warga Cibarengkok, oh, maksud saya warga Ciraos malah senang kalau rupiah turun. Kang Sobri, kan gak semuanya kerja di luar, ada juga yang lokal. Sekarang, Kang Sobri intensifkan survei lapangan untuk pengembangan Ciraos. Oh, iya. Baik pak. Kalau satu real jadi lima ribu rupiah, berarti uang bulanan saya jadi satu juta dua ratus. Utang ke si Tatang sama si AC ketutup. Aduh. Untuk biaya hidup bulan depan, pakai uang dari si Ujang, aman. Alhamdulillah, ya Allah. Real menguang. Biasanya orang berlomba-lomba ngirim uang. Kalian harus siap-siap menampung infak dan saudako mereka. Terutama buat mega proyek kita. Pembangunan masjid, pembangunan rumah Allah. Kusoy. Iya, Pak Ustadz. Kamu masih bisa berbagi waktu, kan? Untuk rencana penggarapan lahan kebun kamu itu. Penggarapannya masih belum bisa dimulai, Pak Ustadz. Bibitnya mahal. Pupuknya juga mahal. Apa lagi begitu? Kamu, Teh, bisa fokus dulu di proyek ini. Ya, sudah siapkan gambar masjidnya. Saya, Teh, sudah menghubungi teman saya, Pak Ustadz. Tapi, dia minta bayaran. Iya. Tapi, Pak Ustadz jangan khawatir. Insya Allah, saya akan cari penggantinya. Bagus. Sahum, kamu cek pengiriman proposal. Ya. Apakah sudah direspon? Tanyakan sama Idoi, aku, atau Dadang. Kita juga harus kirimkan proposal ke semua warga Cikiraus yang lain. Baik. Baik banget. Lalu kemarin uang infak dari CIEM, siapa yang pengen ya? Bukanku, siapa yang pengen ya? Terima kasih. Saya capek ya. Iya. Wan. Iya. Kalau kayak gini ma, mau ngapain lagi? Rupiah turun. Harga bahan pokok naik. Pabrik beli bahan pokoknya pakai dolar. Hasil pabriknya dijual dalam negeri dapatnya rupiah. Lama-kelamaan mah. Semua pabrik tutup. Istri-istri yang jadi tulang punggung. Akhirnya di PHK. Ujung-ujungnya pisah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!